. Mendengar perkataan King Yan, Si Feng kembali berbicara. Suaranya sedikit dingin saat berkata, Sudah kubilang, tidak perlu repot-repot dengannya. Mendengar kata-kata dingin Si Feng, King Yan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, dia masih berbalik dan menatap sosok emas itu. Dia sangat cantik. Ini pertama kalinya aku melihat wanita secantik itu. King Yan menghela nafas penuh emosi saat menatap wajah muda dan cantik itu. Diam-diam dia menduga bahwa mungkin karena dia seorang iblis perempuan, dia tak lagi memperhatikannya. Bagaimana jika dia seorang wanita dari suku manusia? Bagaimana jika seorang wanita dari suku manusia begitu cantik? Apakah dia akan menerimanya? Apakah mereka akan bersama selamanya? Setelah bergaul satu sama lain selama beberapa hari, King Yan perlahan-lahan menyadari bahwa Si Feng sama sekali tidak mempunyai perasaan apapun padanya. Dia bahkan jarang menatap matanya. Setelah itu, King Yan mengalihkan pandangannya dan tidak lagi menatapnya. Dia menoleh dan menatap kegelapan di depannya. Saat ini, malam telah tiba. Bintang-bintang menghiasi langit di atas Si Feng dan yang lainnya, membuat mereka merasa seolah-olah berada dalam jangkauan. Dengan kecepatan seperti ini, tahukah keberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari penjara wilayah iblis? Si Feng bertanya kepada lelaki tua di sampingnya. Berdasarkan pemahamanku saat ini tentang wilayah penjara iblis, kita akan membutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk keluar dari sini. Orang tua itu melapor kepada Si Feng. Baiklah, begitu, Si Feng menjawab dengan tenang setelah mendengar laporan lelaki tua itu. Kemudian, dia tidak mengatakan apapun lagi. Setengah bulan bukanlah waktu yang lama untuk meninggalkan wilayah penjara iblis. Kemudian, Si Feng menggunakan pikirannya dan cahaya darah iblis bersinar di belakangnya. Kemudian, pohon api muncul. Pohon itu membakar boneka iblis dengan ganas dan memancarkan kekuatan api yang misterius. Kemudian, bayangan lonceng emas muncul di tubuh Si Feng. Seolah-olah dia telah mengenakan pakaian tempur emas ilusi di samping baju besi gelapnya. Karena masih tersisa sepuluh hari, Si Feng memutuskan untuk memahami jalan seni bela diri dan jalan jiwa pada tingkat yang lebih dalam dan melangkah ke alam yang lebih tinggi. Boneka iblis dan Si Feng telah memerintahkan roh perangkat untuk terbang ke arah timur. Dengan perlindungan lonceng ilahi kaisar surgawi, mereka benar-benar aman. Kemudian, Si Feng berbicara lagi. Ia berkata kepada King Yan dan lelaki tua itu, Aku akan bermeditasi. Jangan ganggu aku kecuali ada sesuatu yang penting. Iya saya mengerti. Jangan khawatir, tuanku. Dengan bawahan ini di sini, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku yang lama, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Kata lelaki tua itu. Aku tahu, jawab King Yan lembut. Kemudian, Si Feng duduk bersila di atas boneka iblis dan memasuki kondisi pencerahan. Tuanku telah memasuki pengasingan. Tidak seorang pun diizinkan mendekat. Kalau tidak, jangan salahkan orang tua ini karena bersikap tidak sopan. Tepat pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menjerit dingin ketika melihat naga iblis roh emas yang masih dengan cepat mendekati boneka iblis. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat terpancar dari tubuh lelaki tua itu dan menyerbu ke arah anggota klan naga roh emas dan daisi. Mengaum. Raungan. 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 Di bawah aura lelaki tua itu, naga iblis roh emas demigod bintang enam mengeluarkan serangkaian raungan gelisah. Tubuh naga emasnya yang besar tiba-tiba bergetar pada saat ini dan tidak berani mendekati lelaki tua itu lebih jauh. Pada saat ini, daisi yang berdiri gagah di atas naga iblis gold spirit memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Sebelumnya, dia tidak memperhatikan lelaki tua ini. Sekarang, dia tidak menyangka pelayan lamanya begitu kuat. Bahkan naga iblis roh emas pun gemetar karena auranya. Naga iblis roh emas tidak berani mendekati raungan dan aura lelaki tua itu. Daisy hanya bisa menjaga jarak dari lelaki tua itu dan tidak berani mendekat. Lelaki tua itu sudah mengatakan bahwa tuannya telah memasuki pengasingan. Daisy benar-benar khawatir bahwa ia akan dibunuh oleh lelaki tua itu jika ia terlalu dekat. Huff! Melihat wanita klan iblis-iblis dengan bijaksana tidak mendekat, lelaki tua itu tetap mendengus keras. Kemudian, lelaki tua itu berbalik. Wajah tuannya dipenuhi dengan kesombongan dan sikap dingin. Dia melihat ke depan dan merasakan sekelilingnya. Apa, seorang ahli manusia memasuki tanah iblis kunyuk kita? Bahkan yang mulia iblis abadi dan yang mulia iblis bulau dibunuh oleh ahli manusia itu. Berani sekali kau, manusia. Dia tidak hanya menerobos masuk ke tanah iblis kunyuk kita, tapi dia juga membunuh para ahli klan iblis kita. Ah, tidak bisa dimaafkan. Ahli manusia itu tidak hanya membunuh dua demon venerable kita, dia juga mencuri permaisuri baru demon king kita. Ah, apa, manusia itu benar-benar mencuri permaisuri baru raja iblis kita. Sudah berhari-hari, permaisuri baru kita pasti sudah disetubuhi oleh manusia itu sejak lama. Ah, aduh, aduh. Seorang anggota klan iblis mengira bahwa permaisuri barunya telah disetubuhi oleh manusia itu, dan seluruh dirinya menjadi tidak sehat dan panik. Kudengar bukan hanya seorang manusia, ada juga seorang lelaki tua. Ah, apa, ada seorang lelaki tua. Aduh, aduh, aduh. Mengetahui ada lelaki tua itu, anggota klan iblis pun seketika menjadi semakin tidak enak badan. Pada saat ini, berita tentang terbunuhnya dua demon venerable dan penculikan permaisuri baru demon king menyebar ke seluruh kunyu demonik len bagaikan badai. Teriakan kemarahan dan kemurkaan terdengar dari seluruh tanah iblis kunyu. Akan tetapi, ketika mereka teringat bahwa kedua demon venerable telah terbunuh, sangat sedikit orang yang berani pergi menyelamatkan permaisuri baru mereka. Huff, pergilah ke neraka. Sebuah suara tua dan dingin terdengar dari kehampaan. Aduh, aduh, aduh. Lalu, serangkaian jeritan kesakitan terdengar. Meskipun hanya sedikit anggota klan iblis yang datang untuk menyelamatkan permaisuri baru mereka, masih ada prajurit maut yang datang. Namun, mereka dibunuh dengan kejam oleh lelaki tua itu sebelum mereka sempat mendekat. Ha ha, ha 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 ha, tawa sinis keluar dari mulut lelaki tua itu. Pada saat ini, lelaki tua itu telah terbang keluar dari boneka iblis dan melayang di kehampaan. Di masing-masing tangannya terdapat mayat dua seniman bela diri klan iblis. Lalu tangan lelaki tua itu bergetar hebat dan menghancurkan kedua mayat itu. Karena si Feng telah mengasingkan diri, puluhan ahli klan iblis yang muncul semuanya dibunuh oleh lelaki tua itu. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua dan perkasa bergema di seluruh dunia. Ha ha, aku di sini. Jika ada yang ingin membuat masalah bagi tuanku, mereka harus melewati aku terlebih dahulu. Jika kau ingin mati, datanglah padaku. Suara lelaki tua itu bergema lagi di ruang hampa. Gelombang semangat juang sedingin es dan niat membunuh keluar dari tubuh lelaki tua itu. Ha ha, seorang manusia demigot bintang tujuh berani bersikap sombong di tanah iblis kunyuh milikku. Pada saat ini, sebuah suara dingin dan mengesankan terdengar dari atas kepala lelaki tua itu. 1882 Sambil menatap segel emas besar yang jatuh dari langit, wajah lelaki tua itu tampak sangat serius. Ia berseru, segel kehidupan iblis. Ahli demigot bintang delapan dari ras iblis, iblis luo. He he, ketika suara lelaki tua itu berakhir, terdengar tawa dingin dari langit di atas. Aku tidak menyangka kau mengenali segel kehidupan iblisku dan mengenali diriku. Kalau begitu, kamu bisa meninggal dengan tenang. Haha, pada saat ini, wajah muram lelaki tua itu tiba-tiba terbelah dan dia tertawa kecil. Katanya, haha, benar juga. Dahulu kala, kau memang ahli ras iblis yang membuatku mundur ribuan mil jauhnya. Namun, aku tidak lagi sama seperti dulu. Bertarung. Saat dia berteriak, hasrat bertarung yang kuat muncul dari tubuh lelaki tua itu. Meskipun lawannya adalah ahli demigot bintang delapan dari ras iblis yang sudah terkenal sejak lama, dia masih ingin bertarung. Pada saat berikutnya, lelaki tua itu mencakar segel emas besar yang hendak menghantamnya. Itu adalah segel kehidupan iblis. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Tak lama kemudian, segel kehidupan iblis yang besar tiba-tiba meledak. Cahaya kemasan yang kacau melesat ke segala arah. Seluruh tubuh lelaki tua itu diwarnai kemasan oleh cahaya kemasan itu. Tiba-tiba, seolah-olah dewa perang berpakaian emas telah turun ke dunia, agung dan menakjubkan. Wajah kemasan dan agung itu masih menatap ke langit. Kemudian, tubuh lelaki tua itu bergerak dengan keras dan melesat ke langit. Aku tidak menyangka seorang demigod bintang tujuh akan menghancurkan segel kehidupan iblisku. Pada saat ini, suara ahli itu terdengar dari langit lagi. Namun, suaranya masih acuh-ta'acuh. Tampaknya meskipun segel kehidupan iblis telah rusak, ahli ras iblis tidak menganggapnya serius. Sampai akhir zaman, pada saat ini, lelaki tua itu melipat tangannya dan berteriak keras. Sebuah gunung yang sangat besar tiba-tiba muncul dalam pelukannya, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Saat sosok lelaki tua itu terus menyerang dengan ganas, dia terus membombardir gunung itu. Sampai akhir zaman, tak heran kau, seorang demigod bintang tujuh, mampu menghancurkan segel kehidupan iblisku. Jadi, kau dari tanah suci surga terlantar. Begitu gunung raksasa yang memancarkan kekuatan tak tertandingi itu muncul, suara itu terdengar lagi. Suara ini terdengar agak bermartabat, yang cukup untuk menunjukkan bahwa tanah suci surga wastelen Orang tua itu tidak menjawab suara itu dan terus memeluk gunung raksasa itu. Pada saat ini, ledakan dahsyat yang tak tertandingi kembali terdengar. Di langit di atas, seorang pria tampan dari klan iblis mengenakan jubah putih longgar dengan telinga panjang dan runcing muncul dan meninju puncak raksasa itu. Tubuh lelaki tua itu terhenti karena sebuah kekuatan yang dahsyat. Gunung raksasa di tangannya tiba-tiba bergetar, seolah-olah akan terlepas dari tangan lelaki tua itu. Huff, ahli ras manusia dari tanah suci surga gurun, kuakui kau sangat baik. Sebagai dewa setengah bintang tujuh, kau memang sangat baik, tetapi sayangnya, kau telah bertemu denganku hari ini. Begitu dia selesai bicara, terdengar suara, ledakan. Gunung raksasa di pelukan lelaki tua itu tiba-tiba meledak karena kekuatan iblis yang dahsyat dan puing-puingnya berterbangan di mana-mana. Adapun sosok putih di langit itu, ia melesat menuju bebatuan yang berterbangan di bawah dan meluncur turun ke arah lelaki tua itu. Pada saat ini, tangan kanan ahli ras iblis Yaoluo telah berubah dari kepalan tangan menjadi cakar. Lima kuku di cakar kanannya panjangnya sekitar 20 cm, seperti lima bilah tajam yang dapat menembus segala sesuatu di dunia. Semua batu berterbangan di tempat Yaoluo berada berubah menjadi debu, dan dia semakin dekat dengan lelaki tua di bawahnya. Sebelum Yaoluo tiba, lelaki tua itu sudah bisa merasakan aura kekerasan yang datang ke arahnya. Itu membuatnya sangat tidak nyaman, dan tekanan di hatinya langsung berlipat ganda. Seorang ahli dewa setengah bintang delapan, seperti yang diharapkan dari seorang ahli dewa setengah bintang delapan, Yaoluo, seperti yang diharapkan dari Yaoluo. Sekarang keadaan sudah seperti ini, sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus ini dengan paksa. Orang tua itu berpikir dalam hati. Namun, dalam sekejap, dia membuat keputusan dalam hatinya. Wajah tuanya, yang masih dipenuhi dengan keterkejutan, langsung berubah menjadi sangat bertekad dan tegas. Lalu, lelaki tua itu berteriak ke langit, tebasan setan pertempuran. Bertarung. Saat lelaki tua itu berteriak, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, lelaki tua itu menggunakan keterampilan tempur dewa setengah bintang tujuh yang diajarkan si Feng kepadanya di nefas abis. Samar-samar, bayangan iblis gelap yang perkasa tampak muncul di sekitar tubuh lelaki tua itu, dan bayangan itu dipenuhi dengan niat bertarung yang tak tertandingi. Lelaki tua itu mengepalkan tangan kanannya rat-rat, dan kabut iblis yang ganas tiba-tiba meletus. Pada saat berikutnya, lelaki tua itu bergegas maju dan menyerbu ke arah Yao Luo yang tengah menyerang ke bawah. Oh, apa yang sedang terjadi? Yao Luo yang semula mengira serangan ini akan cukup untuk merenggut nyawa lelaki tua itu, tiba-tiba berubah ekspresinya. Dia merasakan suatu kekuatan yang bahkan membuat jantungnya berdebar karena aura lelaki tua itu yang meningkat. Kekuatan ini seharusnya tidak menjadi milik dewa setengah bintang tujuh ini. Namun, itu. Aku, 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 aku mengerti. Keterampilan tempur tingkat lanjut. Itu dia. Dia benar-benar memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi. Pada saat ini, Yao Luo tiba-tiba mengerti sesuatu. Namun, sudah terlambat. Cakar Yao Luo mencakar ke bawah dan bertabrakan dengan tinju yang sedang menyerang. Akan tetapi, meskipun bertabrakan dengan tinju itu, Yao Luo seperti melihat seorang maniak pertempuran sedang memegang pedang langit iblis dan dengan ganas menebasnya. Boom! Sebuah ledakan dahsyat kembali terdengar. Uh! Pada saat ini, tubuh Yao Luo tiba-tiba bergetar dan dia mengeluarkan erangan kesakitan. Kemudian, wajahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan tiba-tiba terbelah dua, seolah-olah telah terpotong oleh bilah pedang liar. Pada saat berikutnya, tubuhnya masih terus terbelah ke bawah. Dewa setengah bintang delapan dari generasinya, Yao Luo, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan dia meninggal di sana. Namun, pada saat ini, lelaki tua yang telah membunuh Yao Luo dengan pukulan itu tiba-tiba mengubah ekspresinya, yang dipenuhi dengan tekad dan niat membunuh yang dingin. Dia memperlihatkan ekspresi yang menyakitkan dan tidak nyaman, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Uh! Darah terlihat mengalir deras dari mulut lelaki tua itu. Keterampilan tempur Dewa setengah bintang tujuh yang diajarkan Sifeng kepadanya adalah keterampilan tempur yang disimpan oleh tiga master iblis dosa di cincin penyimpanan tulang mereka. Tentu saja, itu luar biasa. Sejak lelaki tua itu mendapatkannya, dia secara alami merasa bahwa itu luar biasa. Itu benar-benar misterius. Bahkan dengan pemahaman tingkat Dewa setengah bintang tujuhnya, sangat sulit baginya untuk sepenuhnya mengendalikan dan memahaminya. Ada banyak bagian yang hanya dia ketahui setengahnya. Baru saja, dia telah mengaktifkan keterampilan tempur yang luar biasa itu dengan paksa. Kekuatannya jelas luar biasa kuat, dan bahkan Yao Luo yang terkenal dari klan goblin terbunuh olehnya. Namun, setelah lelaki tua itu mengaktifkannya dengan paksa, serangan balik yang dideritanya juga sangat besar. 1883 Dalam kehampaan, lelaki tua itu terhuyung-huyung, tetapi wajahnya penuh dengan senyuman. Haha, hahaha. Tawa terbahak-bahak kembali terdengar dari mulut lelaki tua itu. Keterampilan bertarung Dewa setengah bintang tujuh, tebasan setan perang, begitu kuat sehingga dia telah membunuh seorang ahli Dewa setengah bintang delapan sebelum dia bisa menguasainya sepenuhnya. Jika dia bisa menguasai keterampilan pamungkas ini di masa depan, kekuatan tempurnya tidak akan terbayangkan, dan dia tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. Alam orang tua itu sudah berada di puncak alam demigod bintang tujuh. Dalam pertempuran ini, dia pertama kali membunuh ahli alam demigod bintang delapan, dan dia mendapat banyak manfaat darinya. Untuk sesaat, lelaki tua itu merasa bahwa hambatan yang mengganggunya selama bertahun-tahun telah sedikit mengendur, dan jalan yang kabur ke depan menjadi lebih jelas. Pada saat itu, lelaki tua itu seakan kehilangan seluruh tenaganya, tubuhnya yang goyang pun terjatuh dengan keras. Ah, tidak, di atas boneka iblis, King Yan telah berdiri di samping Si Feng untuk melindunginya. Ketika dia melihat lelaki tua itu jatuh, dia buru-buru berteriak kaget. Kemudian, cahaya putih bersinar dari tubuh King Yan. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua itu juga bersinar dengan cahaya putih. Tubuh lelaki tua yang jatuh itu berhenti saat cahaya putih salju bersinar. Pada saat ini, Si Feng, yang sedang duduk bersila di atas boneka iblis, tiba-tiba membuka matanya. Segera setelah itu, dua bagian tubuh Yaoluo yang jatuh dengan keras menyemburkan darah dan bergegas menuju boneka iblis. Setelah itu, Si Feng menutup matanya lagi dan terus memasuki kondisi pencerahan. Darah, energi kematian, dan energi jiwa dengan cepat diserap oleh Si Feng ke dalam tablet batu darah. Dengan bantuan kekuatan King Yan, lelaki tua itu terbang kembali ke boneka iblis dan melayang kembali ke sisi Si Feng. Terima kasih, Nona King, atas bantuanmu. Orang tua itu menatap King Yan dan menangkupkan tinjunya dengan hormat untuk mengucapkan terima kasih. Saat ini, menghadapi Nona King yang memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Raja Iblis, ekspresi kejam lelaki tua itu saat menghadapi musuh telah lama menghilang. Sebaliknya, wajah tuanya memiliki ekspresi yang ramah, dipenuhi dengan kebaikan hati seorang lelaki tua tetangga. Sama-sama, jawab King Yan. Namun, kemudian, dia melihat tubuh lelaki tua itu bergetar lagi. Tadi, ketika dia mengucapkan terima kasih, dia tampak sedang mengangkat tubuhnya. Saat ini, dia seperti balon yang kempes, terkulai di tanah. Kemudian, senyum pahit muncul di wajah lelaki tua itu. Dia tersenyum pada King Yan dan berkata, saya khawatir saya tidak akan bisa melindungi Tuan dan Nona King. Tidak apa-apa. Namun, pada saat ini, lelaki tua dan King Yan tiba-tiba mendengar suara tenang seorang pemuda. Mata Sifeng masih tertutup, tetapi dia berbicara. Tuanku, mendengar suara Sifeng, tubuh lelaki tua itu bergetar lagi. Dia ingin berlutut, tetapi ternyata dia tidak punya kekuatan untuk bergerak. Jangan bergerak, kata Sifeng. Kemudian dia menambahkan, jalanan. Jika ada yang datang untuk mengadili kematian, Ben Sifeng akan mengirimnya ke surga barat. Setelah mengatakan ini, Sifeng tidak mengatakan apa-apa lagi. Boneka iblis, yang telah berhenti karena serangan musuh, tiba-tiba bergerak dan terus terbang dengan cepat. Baik, Tuanku, mendengar perkataan Sifeng, lelaki tua itu segera menjawab dengan hormat. Karena, dia telah berkata demikian, lelaki tua itu tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, dia tidak terkalahkan. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan tiga ramuan emas, perak, dan hijau dari cincin penyimpanannya dan menelannya secara bersamaan. Kemudian, lelaki tua itu mulai berkonsentrasi untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Hanya King Yan yang tersisa berdiri di atas boneka iblis. Meskipun Sifeng telah mengatakan bahwa dia akan membantu saat musuh muncul lagi, King Yan tidak menurunkan kewaspadaannya. Wajah cantiknya penuh dengan keseriusan, dan dia diam-diam mengoperasikan cermin es desolate untuk merasakan keadaan di sekitarnya. Di belakang boneka iblis, wanita klan iblis, Daisy, melihat boneka iblis yang telah berhenti, mulai bergerak lagi. Dia buru-buru memerintahkan naga iblis roh emas untuk terbang liar. Pada saat ini, mata Daisy yang indah tidak lagi terpaku pada sosok muda itu seperti dewa iblis. Dia mulai melihat ke belakang lelaki tua itu. Sebelumnya, Daisy merasa bahwa pelayan tua ini tidak sederhana. Namun sekarang, dia tidak menyangka bahwa pelayan tua ini tidak hanya tidak sederhana, tetapi juga sangat kuat sehingga bahkan Yao Luo pun terbunuh olehnya. Saat Daisy masih sangat muda, ia pernah mendengar legenda ahli klan iblis, Yao Luo. Di negeri penjara iblis, ia adalah sosok yang terkenal. Ia adalah pahlawan di hati banyak gadis muda. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia akan dibunuh oleh lelaki tua itu begitu saja. Saat lelaki tua itu bertarung, Daisy juga mengalami beberapa pertempuran. Tepatnya, Daisy melancarkan beberapa serangan diam-diam. Para anggota klan iblis yang muncul ingin menyelamatkan putri baru mereka dari cengkeraman klan iblis. Namun, mereka tidak menyangka bahwa putri baru mereka akan tiba-tiba membunuh mereka. Hal ini menyebabkan anggota klan iblis bertanya-tanya apakah mereka telah menyelamatkan seorang putri palsu sebelum kematian mereka. Daisy juga dianggap beruntung. Para ahli klan iblis yang datang semuanya adalah eksistensi yang bisa langsung dibunuh olehnya atau naga iblis roh emas dengan serangan diam-diam. Ada juga para ahli yang merupakan dewa setengah bintang enam ke atas. Pada saat ini, dia juga bersuka cita dalam hatinya. Jika Yao Luo tidak pergi untuk bertarung dengan pelayan lamanya dan langsung datang untuk menyelamatkannya, mungkin dia benar-benar akan berjalan di jalan yang tragis itu lagi. Orang itu sudah pernah berkata bahwa dia sudah pernah memperjuangkannya sekali dan tidak akan memperjuangkannya lagi. Tidak, jika ada ahli yang tidak bisa kutangani muncul lain kali, aku benar-benar akan direnggut olehnya. Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan kembali perhatiannya. Tidak peduli apapun, aku harus memikirkan cara. Saat Daisy diam-diam mengucapkan kata-kata ini, matanya sekali lagi terfokus pada sosok hitam itu. Dalam benaknya, dia sudah mulai merencanakan secara diam-diam untuk melihat bagaimana dia bisa mendapatkan perhatiannya sekali lagi. Hanya dengan perlindungannya dia akan memiliki kesempatan lebih besar untuk terbebas dari wilayah iblis penjara, memilih kehidupan yang diinginkannya, dan memilih orang yang benar-benar dicintainya. Boneka iblis itu terbang dengan cepat. Waktu terus berlalu. Setelah itu, gelombang demi gelombang anggota klan iblis muncul. Orang tua itu masih dalam tahap pemulihan dari luka-lukanya, dan Si Feng masih belum bergerak. Tampaknya dia masih dalam tahap pencerahan. Namun, anggota klan iblis yang muncul langsung berubah menjadi abu. King Yan merasakan melalui cermin es salju bahwa boneka iblis di bawah mereka lah yang mengeluarkan kekuatan tak tertandingi. Bagaimana mungkin para anggota klan iblis ini dapat menahan kekuatan boneka iblis? Gadis klan iblis, Dai Xi, diam-diam percaya bahwa meskipun orang yang tak terduga itu duduk diam, para anggota klan iblis yang tewas seketika itu juga pasti telah dibunuh olehnya. Teriakan pelan. Naga iblis roh emas di bawahnya tiba-tiba mengayunkan ekornya. Ah! Serangkaian jeritan kesakitan dan keterkejutan terdengar. Prajurit klan iblis tidak mengerti mengapa sang putri akan menyerangnya ketika dia datang untuk menyelamatkannya. 1884 Gadis ras iblis, Dai Xi, berubah menjadi iblis yang kejam. Demi membunuh dengan satu pukulan, dia membunuh orang-orang ras iblis yang datang untuk menyelamatkannya. Hmm, sudah waktunya untuk keluar dari negeri penjara iblis, kan? Seiring berjalannya waktu, telah memasuki kondisi pemahaman, berdiri. Matanya sekali lagi terfokus pada ruang tanpa batas di hadapannya saat ia berbicara sekali lagi. Setelah sekian hari pemulihan, luka-luka yang diderita lelaki tua itu akibat serangan balasan telah hampir pulih. Ia segera menjawab, Baik, tuanku. Dalam waktu sekitar setengah hari, kita bisa meninggalkan negeri iblis neraka ini. Setengah hari, hmm, Xi Feng menganggup pelan sebagai jawaban, lalu bertanya kepada lelaki tua itu, apa area di depan kita setelah kita meninggalkan tanah penjara iblis. Jika aku ingat dengan benar, Demon Land of Prison membentang hingga ke timur. Di luar Demon Land of Prison terdapat Land of Desolation, yang merupakan Gurun Tandus. Bahkan binatang iblis jarang muncul di sana. Kita hanya butuh 4 jam untuk melewati Gurun Tandus itu dan memasuki Thunder Domain. Kata lelaki tua itu. Ada kota Guntur Langit di wilayah Guntur, dan ada formasi teleportasi di kota itu. Kita hanya perlu melewati 6 kota besar untuk mencapai kota kuno kehancuran abadi. Setelah memasuki kota kuno kehancuran abadi, kita dianggap telah memasuki wilayah tanah suci abadi. Kota kuno yang kehancuran abadi. Si Feng menggumamkan kata-kata yang sudah dikenalnya ini. Dia tidak menyangka akan ada kota kehancuran abadi di benua Safage. Kemudian, muridnya, penguasa kota kehancuran abadi, muncul dalam pikiran Si Feng. Pria parubaya dengan kumis dan ekspresi serius. Kemudian, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri, itu berarti kita akan segera sampai di sana. Si Feng dan yang lainnya masih dalam perjalanan, tetapi berita mengejutkan menyebar ke seluruh benua Safage. Dikatakan bahwa Ivel Abis telah berpindah tangan. Tiga penguasa iblis jahat, yang telah mendominasi jurang jahat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, terbunuh. Apa? Tiga master iblis jahat telah terbunuh. Dikatakan bahwa mereka bertiga telah mencapai puncak alam demigod bintang sembilan dan memiliki senjata dewa sejati kuno yang legendaris. Bagaimana mereka bisa terbunuh? Siapa yang bisa membunuh mereka bertiga? Tiga penguasa iblis jahat bukan satu-satunya ahli dewa bintang sembilan di jurang jahat. Ada juga sepuluh jenderal iblis, pelindung kiri dan kanan, dan berbagai dewa bintang sembilan di bawah komando tiga penguasa iblis jahat. Mereka semua mendengarkan perintah dari tiga penguasa iblis. Orang-orang yang baru saja mendengar berita itu sama sekali tidak percaya. Bagi mereka, tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang dapat membunuh mereka bertiga. Berita ini benar-benar nyata. Ketiga orang tua dari klan jahat memang sudah mati. Evil Abis telah mengubah Evil Demon Master. Tiga dewa setan master, demigod. Untuk demigod setan master setan demigod 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 demigod. Sampai akhir des desolate des des desolates dewa iblis desolation iblis dewa iblis desolation. Tidak, bukan aliansi banyak kekuatan, juga bukan satu kekuatan. Kudengar hanya satu orang, yaitu Nine Neter Demon Lord. Guru Iblis Sembilan Dunia Bawah. Guru Iblis Sembilan Dunia Bawah. Iblis Master Iblis Jiuyu. Siapakah Master Iblis Jiuyu? Siapa dia? Kudengar nama Master Iblis Jiuyu adalah Si Feng. Si Feng. Si Feng. Si Feng. Tubuh Iblis Abadi Si Feng. Nama-nama Master Iblis Sembilan Ketenangan dan Si Feng sekali lagi bergema di seluruh benua desolate. Teriakan keterkejutan terdengar di mana-mana. Tubuh Iblis Abadi Si Feng. Orang yang membunuh orang suci dari Gunung Gue, mengalahkan Wang Li dari Klan Wang, membunuh orang suci dan orang suci dari Sekte Tiga Dewa, dan menghancurkan Han Wei dari Klan Han setengah tahun yang lalu. Itu benar. Itu Si Feng. Setengah tahun yang lalu, Gunung Gue, Klan Han, Klan Wang, Sekte Dewa Matahari, Sekte Dewa Bulan, dan Sekte Dewa Cahaya Bintang mengirim enam dewa setengah bintang enam ke tanah terlarang di benua terpencil untuk memburunya. Pada akhirnya, hanya lima dewa bintang sembilan yang selamat dari serangan kejam Si Feng. Yang lainnya semuanya berubah menjadi abu. Ya, aku juga tahu tentang itu. Kudengar Han Wei, kepala Klan Han, bahkan menggunakan senjata dewa sejati Klan Han, tetapi dia kalah telak. Si Feng. Kudengar bahkan Jiang Ning dari Klan Jiang, salah satu dari delapan pandai besi ilahi, jatuh cinta pada Si Feng. Dia berkata bahwa dia tidak akan menikahi siapapun kecuali dia. Setengah tahun yang lalu, bukankah mereka mengatakan bahwa Jiang Ning dari Klan Jiang sedang mengandung anak Si Feng. Setelah setengah tahun, anak mereka seharusnya lahir dalam beberapa bulan, kan? Anak dari Si Feng dan Jiang Ning, Master Iblis Jiuyu, akan menjadi orang yang disayangi dewa. Si Feng, tubuh Iblis Abadi, aku tidak menyangka dia bisa mencapai level setinggi itu. Dia benar-benar telah menjadi Master Iblis Abadi. Tapi, kekuatan-kekuatan yang dulunya merupakan musuhnya pasti sekarang gelisah. Tuanku, jika hamba tidak salah, kita sudah meninggalkan wilayah penjara Iblis dan memasuki tanah liar terpencil yang hamba ceritakan sebelumnya. Di dalam kehampaan, lelaki tua itu melapor pada Si Feng tentang boneka Iblis. Mereka telah membunuh di sepanjang jalan. Pada saat ini, mereka akhirnya meninggalkan wilayah penjara Iblis. Kami akhirnya berhasil lolos dari wilayah penjara Iblis. Dalam kekosongan di belakang mereka, Dai Si, yang berdiri di atas naga Iblis Roh Mas, akhirnya menghela nafas lega. Hal yang paling dikhawatirkannya tidak terjadi. Mereka akhirnya meninggalkan wilayah penjara Iblis. Sebelumnya, Dai Si sangat khawatir kalau-kalau Raja Iblis Yannai atau Iblis Setengah Dewa Bintang Sembilan lainnya dari wilayah penjara Iblis akan datang sendiri menjemputnya. Namun sekarang, ia tampak seperti Iblis yang kejam. Baginya, permaisuri putri hanyalah mainan. Tidak ada bedanya. Ia akan membunuhnya saat ia sudah bosan dengannya. Bagaimana mungkin seseorang yang terhormat seperti dia membuang-buang waktunya yang berharga untuk menyelamatkan mainan sepertiku? Gerutu Dai Si dalam hati sambil tersenyum meremehkan pada wajah cantiknya. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Raja Iblis Yannai telah datang secara pribadi untuk menjemput Putri Permaisuri barunya. Dia bahkan membawa serta dua Iblis Setengah Dewa Bintang Sembilan di bawah komandonya. Namun, saat mereka tiba, perhatian mereka yang awalnya terfokus pada Sang Putri Pendamping Baru, langsung teralih ke tengkorak gelap yang bahkan ketiga Dewa yang tak tertandingi pun tidak dapat melihatnya. Pada saat itu mereka begitu gelisah, begitu gembira, dan begitu bersemangat. Senjata sakti yang bahkan mereka tidak bisa lihat tembus pandangnya, berarti ini adalah senjata perang Dewa Sejati yang berasal dari era primordial. Pada saat itu, Raja Iblis Yannai bahkan mulai berterima kasih kepada leluhur Iblis karena telah memberkati wilayah penjara Iblis dengan mengizinkan senjata pertempuran Dewa Sejati turun ke wilayah penjara Iblis. Pada saat itu, Raja Iblis Yannai berpikir bahwa wilayah penjara Iblis sedang memperluas wilayahnya dan menuju kejayaan yang lebih besar. Ia berpikir bahwa Raja Iblis Yannai akan menjadi Raja Iblis terkuat dalam sejarah wilayah penjara Iblis. 1885 Yanni dan dua Iblis besar lainnya, yang telah berteleportasi ke kelompok Sifeng dengan harapan, diledakan hingga berkeping-keping oleh boneka Iblis Sifeng sebelum mereka sempat mendekat. Tablet batu darah diisi dengan energi. Faktanya, tanah Iblis penjara Wu telah berpindah pemilik. Batu tulang jiwa Raja Iblis Yanni telah hancur, dan gunung Iblis di hutan kabut Raja Iblis sudah dalam kekacauan. Banyak kekuatan di tanah Iblis penjara Wu sedang bergerak. Putra-putra Raja Iblis, Panglima Iblis, Jenderal Iblis, Raja Iblis, dan Yang Mulia Iblis. Perang perebutan tahta akan segera dimulai di tanah Iblis penjara Wu. Banyak anggota klan Iblis tampaknya melihat badai berdarah akan melanda. Tanah Iblis penjara Wu, yang telah damai selama bertahun-tahun, tidak lagi damai. Meskipun kita telah melarikan diri dari penjara Wu, aku masih tidak bisa lengah. Mari kita ikuti dia untuk saat ini. Pada saat ini, Daki menatap sosok hitam di depannya dan berkata diam-diam. Walaupun orang ini berkata bahwa dia tidak akan memperjuangkannya lagi, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan rasa aman yang tak terlukiskan ketika dia mengikutinya atau menatapnya seperti ini. Untungnya, aku bukan siapa-siapa di hati Raja Iblis Yanni. Kalau tidak, jika Raja Iblis Yanni datang sendiri, aku mungkin akan melibatkannya. Setelah ini, Daisi menatap sosok gelap di depannya dan berkata dalam hati, jangan khawatir. Meskipun Si Feng telah memperlihatkan kekuatan mutlak dan bakatnya yang tak tertandingi di hadapan gadis klan Iblis ini, dalam alam bawah sadarnya, Raja Iblis Yanni adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Para Iblis besar itu adalah Iblis besar setengah Dewa Bintang Sembilan, eksistensi yang tak tertandingi. Bahkan jika pemuda berbaju hitam, yang mulia Iblis abadi, dan yang mulia Iblis abadi tidak berdaya di hadapan mereka, dia tetap tidak akan mampu melawan Iblis besar itu. Klan Iblis pernah mendengar sebuah pepatah, betapapun hebatnya bakatmu, sekuat apapun tenagamu, jika kau belum menjadi Dewa Bintang Sembilan, kau hanyalah seekor semut yang berada di bawah kekuatan Dewa Bintang Sembilan. Tuanku baik hati dan mengizinkan gadis klan Iblis ini mengikuti kita sepanjang jalan. Dia juga membantunya membunuh beberapa gelombang ahli klan Iblis. Sekarang setelah kita meninggalkan tanah Iblis penjara Wu, haruskah kita memintanya untuk berhenti mengikuti kita? Pada saat ini, lelaki tua itu berbicara lagi dan bertanya pada Sifeng. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Sifeng berkata, jika dia ingin mengikuti kita, biarkan saja. Gadis monster muda di belakangnya, bagi Sifeng, tidak bisa menimbulkan masalah sama sekali. Aku mengerti. Mendengar perkataan Sifeng, lelaki tua itu tidak mengatakan apapun lagi. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa majikan baru ini mungkin sangat tertarik pada gadis Iblis muda ini. Bagaimanapun, penampilan gadis ini bisa dikatakan tak tertandingi di dunia. Dengan betapa muda dan lembutnya dia, akan sangat menyenangkan untuk bermain dengannya. Lagipula, jika dia memang tidak bermaksud apa-apa, mengapa dia membiarkannya mengikutinya sepanjang jalan? Setelah memasuki tanah tandus, Sifeng dan yang lainnya terus terbang maju dengan tenang. Tak lama kemudian, mereka terbang keluar dari tanah tandus itu. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh guntur yang dahsyat di langit di atas Sifeng dan yang lainnya. Kilatan petir beterbangan liar di atas langit, seperti naga petir raksasa yang menyambar. Sifeng mendonga dan melihat bahwa langit di atas area ini ditutupi oleh petir yang lebat, ganas, dan menakutkan, yang meluas hingga kekejauhan yang tak terbatas. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Sifeng dan yang lainnya, yang terbang di void, merasakan seolah-olah mereka akan disambar petir. Wilayah yang dibatasi guntur, Sifeng menggumamkan nama daerah ini yang pernah diceritakan oleh lelaki tua itu sebelumnya. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan petir yang tak tertandingi memenuhi udara. Tempat ini jelas merupakan tempat yang sangat bagus untuk para seniman bela diri guntur untuk berkultivasi. Petir yang bergemuruh itu merasakan kekuatan langit dan bumi. Bahkan Sifeng merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak menyangka Thunderbounded Domain jadi tempat yang berbahaya. Pada saat ini, lelaki tua itu menatap petir yang mengerikan di atas langit, wajahnya penuh kengerian. Bahkan King Yan pun memiliki ekspresi yang sama. Pada saat ini, lelaki tua itu menyarankan kepada Sifeng, Tuhanku, mari kita mendarat di tanah. Jika kita terbang ke sini, kita akan disambar petir. Baiklah, ayo berangkat. Sifeng mengangguk ketika mendengar perkataan lelaki tua itu. Dia memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris di zaman kuno dan terbiasa disambar petir. Dia tidak akan terbunuh oleh beberapa petir, tetapi lelaki tua itu dan King Yan berbeda. Kekuatan petir surgawi dapat dengan mudah membunuh mereka. Ketika Sifeng mengangguk, boneka-boneka iblis di bawah mereka langsung menyusut. Dalam sekejap, mereka menyusut menjadi seukuran kepala manusia dan terbang ke tangan kiri Sifeng sebelum menghilang. Kemudian, Sifeng dan dua orang lainnya mendarat di tanah di bawah. Pada saat ini, gadis iblis yang mengikuti Sifeng dan dua lainnya telah mendarat ketika mereka memasuki Thunderbounded Domain. Hewan peliharaan iblisnya, Golden Spirit Demonic Dragon, tidak terlihat dimanapun. Dia mungkin menyimpannya di senjata luar angkasa atau semacamnya. Pada saat ini, gadis iblis mengangkat kepalanya dan menatap Sifeng dan dua orang lainnya yang juga sudah mulai mendarat. Ketika Sifeng menanyakan arah kepadanya, dia bertanya tentang lokasi tanah suci surga Wastelen. Oleh karena itu, gadis iblis itu tahu bahwa mereka akan pergi ke tanah suci surga Wastelen. Jika mereka akan pergi ke tanah suci surga terlantar, mereka juga harus memasuki kota Guntur Langit. Aku akan mengikuti mereka ke kota Guntur Langit terlebih dahulu. Kemudian, Daki berpikir dalam hati. Dia ingin mendapatkan perhatiannya lagi, tetapi mendapati bahwa dia tidak pernah mendapat kesempatan. Sekarang setelah mereka berhasil melarikan diri dari penjara tanah iblis dan meninggalkan tanah liar, Daki tidak lagi mempunyai keinginan kuat untuk mendapatkan bantuannya. Setelah Sifeng dan dua orang lainnya mendarat, di bawah bimbingan lelaki tua itu, mereka mulai berteleportasi cepat menuju kota Langit Guntur. Menurut lelaki tua itu, kota Petir Langit berasal dari zaman yang sangat kuno. Kota ini dibangun pada era Dewa Petir Kuno, Dewa Petir Berjubah Putih. Sifeng mendengar nama Dewa Petir Berjubah Putih lagi. Ia juga mengetahui dari lelaki tua itu bahwa wilayah terikat petir ini adalah wilayah Tanah Suci Dewa Petir, warisan Dewa Petir Berjubah Putih. Berbicara tentang Tanah Suci Dewa Petir, Sifeng langsung teringat pada putra suci, Tander Kirin, yang pernah disiksa sebelumnya. Pada saat itu, di reruntuhan kuno di hutan jahat, setelah dia kembali ke benua Tianheng, lelaki tua berjubah umu itu telah mengirim hasrat api dan kirin guntur di dalam tablet batu darahnya kembali ke Tanah Liar. Sifeng tidak tahu apakah kedua putra suci telah dibunuh oleh tiga penguasa iblis pada saat itu. Walaupun dia telah meninggalkan jejaknya di tubuh mereka saat itu, setelah dia memasuki benua Tianheng, jejaknya tidak lagi terasa. Beberapa hari yang lalu, ketika dia kembali ke Tanah Liar, dia sudah merasakan bahwa tanda pada kedua putra suci telah hancur. Dia tidak tahu apakah tanda itu menghilang karena mereka telah terbunuh, atau karena telah dihancurkan oleh ahli yang lebih kuat. 1886 Di Thunderbounded Domain, ada pula para kultifator yang bergegas menuju Thunder City. Meskipun tidak semua ahli bela diri yang Sifeng dan yang lainnya lihat di Thunderbounded Domain adalah ahli bela diri, sebagian besar dari mereka tetap mengembangkan kekuatan guntur. Binatang roh, harta roh, dan ramuan roh yang lahir di tempat berbahaya seperti itu pada dasarnya dipenuhi dengan atribut petir yang ganas. Mereka pasti bermanfaat bagi para pejuang dao kultifasi. Di Sky Thunder City, kilat ungu yang ganas menyambar dan arus listrik yang besar melonjak. Itu seperti binatang buas petir yang tertidur lelap. Ia tergeletak tak bergerak di tanah, tetapi memberi orang perasaan bahwa ia akan segera terbangun. Sifeng dan dua orang lainnya berhenti di depan gerbang kota Sky Thunder dan mengikuti para prajurit ke dalam kota. Namun, sebelum mereka memasuki kota, Sifeng merasakan perasaan yang tidak biasa. Para penjaga yang menjaga gerbang kota semuanya mengenakan baju sirah petir ungu. Mereka tampak agung dan memancarkan aura petir yang kuat serta aura pembunuh yang kuat. Para penjaga di gerbang kota berbeda dengan para penjaga yang pernah dilihat Sifeng saat memasuki kota di masa lalu. Bahkan para penjaga di kota Guntur Langit ini setidaknya adalah prajurit alam demigot. Selain itu, mereka adalah prajurit elit yang telah lama berada di medan perang. Kemudian, Sifeng menemukan bahwa jenderal yang menjaga gerbang kota sebenarnya adalah seorang ahli alam demigot bintang delapan. Dia mengenakan sirah pertempuran emas ungu dan sosoknya yang agung berdiri dengan gagah di gerbang kota. Jubahnya berkibar tertiup angin saat dia melihat ke bawah ke arah kerumunan yang memasuki kota. Dia agung dan menakjubkan. Dia memancarkan aura yang sangat kuat. Seorang ahli alam demigot bintang delapan sedang menjaga gerbang. Terlebih lagi, ada juga prajurit elit ini. Ada yang salah dengan kota Guntur Langit ini. Sesuatu pasti telah terjadi. Sifeng segera sampai pada kesimpulan ini dari para prajurit elit yang menjaga kota. Terlebih lagi, dia mendapati bahwa saat ini, sepertinya semua orang memasuki kota. Dia tidak melihat satupun prajurit meninggalkan kota. Sifeng semakin yakin dengan tebakannya. Pada saat ini, seorang penjaga berbaju sirah ungu berteriak, semua orang yang memasuki kota, dengarkan baik-baik. Dalam beberapa hari ke depan, sesuatu yang besar telah terjadi di kota Sky Thunder. Begitu kalian memasuki kota, kalian tidak boleh keluar tanpa izin. Jika tidak, kalian akan dihukum sesuai dengan peraturan kota. Teriakan nyaring itu segera bergema di antara kerumunan. Ah, kita tidak bisa meninggalkan kota setelah masuk. Bagaimana, bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Aku tidak bisa tinggal di kota terlalu lama. Aku tidak akan memasuki kota. Ya, aku juga tidak akan memasuki kota itu. Seketika, keributan pecah di antara kerumunan. Setelah itu, banyak sekali kultifator meninggalkan kerumunan dan kembali ke tempat asal mereka. Pada saat ini, seseorang bertanya dengan hormat kepada prajurit berbaju ungu, Jenderal, bisakah kita menggunakan formasi teleportasi di kota? Hmm, mendengar perkataan orang itu, prajurit berbaju umu itu mengerutkan kening. Wajahnya yang penuh amarah dipenuhi dengan amarah saat dia berteriak dingin, apakah kamu tuli? Kursi ini mengatakan sebelumnya bahwa kota Skytander milikku memiliki masalah penting. Tidak seorang pun diizinkan pergi tanpa izin. Apakah kamu mengerti? Ah, dipahami. Dipahami. Aku mengerti. Ketika dia melihat ekspresi marah dan mendengar teriakan dingin itu, dia segera mengangguk dan menjawab. Orang ini datang dari luar kota dengan tergesa-gesa. Tujuannya datang ke kota Skytander sama dengan tujuan Si Feng dan yang lainnya. Dia ingin menggunakan formasi teleportasi di kota Skytander untuk pergi ke kota lain. Namun, dia tidak memiliki kekuatan seperti Si Feng dan yang lainnya. Dia bahkan belum mencapai alam Marsial Sage. Menghadapi seorang prajurit alam setengah dewa, dia tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, dia takut prajurit yang dipenuhi aura pembunuh itu akan marah dan membunuhnya. Dimengerti. Kalau begitu enyahlah. Setelah itu, prajurit itu berteriak dingin kepada orang itu. Ya, 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 orang itu mengangguk berulang kali dan bergegas berjalan memasuki kota. Huff. Setelah orang itu pergi, prajurit berbaju umu itu mendengus meremehkan dan tampak dingin dan sombong. Si Feng dan dua orang lainnya terus mengikuti kerumunan dan berjalan diam-diam ke Skytander City. Masalah penting dan tidak boleh pergi tanpa izin hanya untuk yang lemah. Jika dia, Si Feng, Master Iblis Jiuyu, ingin meninggalkan kota Skytander, siapa yang berani menghentikannya? Kalau ada yang berani menghentikannya, maka suaka Dewa Petir tidak perlu ada. Entahlah apa yang terjadi. Belakangan ini, jumlah penjaga kota langit guntur meningkat beberapa kali lipat. Sepertinya perang akan segera pecah. Apakah kuil Dewa Petir akan menyatakan perang terhadap kekuatan lain? Karena itu, mereka mulai mengerahkan pasukan dan berbagai ahli dari tempat suci Dewa Petir. Setelah Si Feng dan dua orang lainnya memasuki kota, mereka tiba-tiba mendengar suara pelan dari kerumunan di depan mereka. Tidak serumit yang kau kira. Setelah itu, terdengar suara pelan lainnya menjawab. Kau benar-benar tidak tahu. Dua hari yang lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi di kota Skytander. Ku dengar cucu dari seorang tetua dari Divine Thunder God Santuari terbunuh di kota Skytander. Terlebih lagi, dia diperkosa dan kemudian dibunuh. Ap, apa, diperkosa lalu dibunuh. Siapa yang melakukannya? Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Mendengar berita itu, orang itu terkejut dan wajahnya dipenuhi amarah. Masalah ini memang terlalu kejam. Meskipun suara kedua orang itu rendah, masih banyak orang di sekitarnya yang mendengarnya. Tak lama kemudian, ekspresi marah muncul di wajah masing-masing. Lagipula, sangat jelas bahwa ketika pria mendengar masalah ini, mereka lebih marah daripada wanita. Tetapi saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Setelah itu, orang yang mengetahui cerita di dalam itu berbicara lagi. Tetua itu dikatakan sebagai eksistensi dengan status dan otoritas yang sangat tinggi di Tanah Suci Dewa Petir. Tetua itu marah besar. Kudengar pada hari itu, dia sangat marah sehingga dia langsung bergegas ke kota Guntur Langit untuk memaksa penguasa kota Guntur Langit menyerahkan pembunuhnya. Namun, cucu tetua ini datang ke kota Sky Thunder dengan identitas yang tersembunyi. Sebelum kejadian ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Penguasa kota Guntur Langit juga tidak tahu di mana menemukan pembunuhnya. Oleh karena itu, ku dengar bahwa tetua hampir mengambil inisiatif untuk bertarung dengan kota Guntur Langit. Dikatakan bahwa keduanya adalah Dewa Bintang Sembilan. Apa yang terjadi pada akhirnya? Apakah mereka bertarung? Mendengar kata-kata orang itu, seseorang di samping bertanya. Saya mendengar bahwa pada saat itu, Master Suci dari tempat Suci Dewa Petir muncul secara langsung. Dia menghentikan pertarungan antara dua ahli yang tak tertandingi itu. Namun, tetua itu telah kehilangan cucunya sendiri. Terlebih lagi, ia meninggal dengan cara yang tragis. Bahkan jika Holy Lord turun tangan, ia tidak akan mampu meredakan amarahnya. Oleh karena itu, Holy Lord memerintahkan City Lord Sky Thunder City untuk menemukan pembunuhnya dalam waktu 10 hari. Jika tidak, ia akan dicopot dari jabatannya sebagai City Lord. Ini, kita bahkan tidak tahu siapa yang melakukan ini. Bagaimana kita bisa menemukan pembunuhnya? Saya mendengar bahwa ada beberapa juta seniman bela diri di Sky Thunder City. 1887 Jadi seorang wanita diperkosa lalu dibunuh di kota ini. Dia memang seekor binatang buas, gumam Si Feng dalam hati saat mendengar suara-suara dari kerumunan di depannya. Pada saat ini, Si Feng juga merasakan bahwa formasi pembunuh yang tak tertandingi telah didirikan di langit di atas kota guntur langit oleh seorang ahli. Formasi itu memancarkan kekuatan guntur dan kilat yang tak tertandingi. Sangat sulit bagi para ahli di bawah alam demigot bintang 9 untuk menerobosnya. Bahkan ahli alam demigot bintang 9 biasa akan kesulitan menerobosnya. Aku ingin tahu seperti apa rupa wanita yang diperkosa dan kemudian dibunuh itu. Lelaki tua di samping Si Feng tentu saja mendengar suara-suara di depannya. Hehehe. Pada saat ini, sebuah gambaran yang tidak dikenal muncul di benak lelaki tua itu, dan dia benar-benar mulai tertawa. Wajah tuanya tampak sangat menyedihkan. Penampilannya yang menyedihkan membuatnya tampak seolah-olah di ala binatang buas yang telah memperkosa dan kemudian membunuh wanita itu. Pada saat ini, banyak sekali orang di kerumunan yang menatap aneh ke arah lelaki tua malang ini. Beberapa orang memandangnya dan mulai berbisik-bisik dan menunjuk ke arahnya. Bawa Ben Sao ke tempat di mana formasi teleportasi berada, kata Si Feng kepada lelaki tua di sampingnya. Orang tua itu awalnya memiliki senyum, heh, yang menyedihkan di wajah tuanya, tetapi ketika dia mendengar perintah orang itu, wajah tuanya segera berubah serius dan menjadi sangat serius dan serius. Dia dengan hormat menjawab, Baik, tuanku. Orang tua itu tentu tahu bahwa setelah memasuki kota Sky Thunder, tidak seorang pun diizinkan untuk pergi. Itu adalah aturan yang ditetapkan untuk orang lain. Siapa yang berani melanggar aturan ini untuk orang di sampingnya? Kemudian, lelaki tua itu memimpin jalan, sementara Si Feng dan King Yan mengikutinya dari belakang. Sepanjang jalan, mereka bisa melihat penjaga berbaju tempur Purple Thunder di mana-mana di Sky Thunder City. Wajah mereka yang agung dan tegas memandang sekeliling dengan dingin. Si Feng dan King Yan melihat bahwa saat mata para penjaga itu tertuju pada lelaki tua itu, mereka akan berlama-lama di sana. Namun, lelaki tua itu tampaknya tidak menyadarinya. Dia sama sekali tidak memperhatikan para penjaga itu. Baginya, dengan dewa pembunuh di sampingnya, bahkan jika dia berteriak ke langit bahwa dia adalah seorang pemerkosa, apa yang bisa dilakukan orang-orang ini padanya? Pada saat ini, lelaki tua itu juga melihat sekeliling dengan dingin dan mendengus dengan jijik. Huff! Tuanku, wanita ini ternyata masih mengikuti kita. Pada saat ini, lelaki tua itu berbicara lagi dan melapor kepada si Feng. Meskipun Daki tidak pernah meninggalkan tanah iblis penjara Wu, dia mendengar dari anggota klannya bahwa pertempuran dilarang di kota-kota besar umat manusia. Selama tidak ada yang tahu identitasnya sebagai monster, dia akan aman di kota-kota besar umat manusia. Dia bahkan pernah mendengar tentang Sky Thunder City ini sebelumnya. Namun, meskipun penampilannya tidak jauh berbeda dari manusia dan menyembunyikan ki iblisnya, dia tetaplah anggota ras iblis. Setelah memasuki wilayah ras manusia, dia tidak mengenal siapapun, jadi dia hanya bisa mengikuti si Feng untuk sementara waktu agar merasa aman. Saya mengirimkan transmisi suara rahasia kepada Aryeh dari negeri iblis bulan yang memadamkan. Dia menjawab bahwa dia akan datang ke kota petir langit untuk membawa saya ke negeri iblis bulan yang memadamkan. Saya penasaran apakah dia sudah tiba. Ketika dia mengatakan hal ini, sebuah benda misterius bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang diam-diam muncul di tangan kanannya. Wanita iblis, beraninya kau memasuki wilayah manusiaku. Datanglah bersama Tuan Ben Sao. Pada saat ini, sebuah suara muda tiba-tiba terdengar dari belakang wanita iblis itu. Ketika Daki mendengar suara ini, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar. Dia tidak menyangka bahwa seseorang masih akan melihat penyamarannya sebagai iblis. Dia perlahan berbalik dan melihat ke atas. Di depannya ada seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun. Dia mengenakan pakaian ungu mewah dan memiliki aura yang luar biasa. Dia memegang cermin ungu kuno di tangannya. Meskipun kultivasinya hanya di alam demigot bintang 2, ada seorang lelaki tua di alam demigot bintang 7 di belakangnya. Unggung lelaki tua itu sedikit membungkuh, dan dia tampak seperti pelayan pemuda itu. Seorang hamba alam demigot bintang 7. Identitas orang ini memang luar biasa. Wajah pemuda itu awalnya tampak agak tenang dan acuh tak acuh. Namun, saat Daki berbalik, wajah pemuda itu langsung berubah. Matanya sudah terfokus pada wajah cantik Daki. Ketika dia melihat sosok wanita iblis tadi, dia merasa bahwa wanita itu cukup cantik. Namun, dia tidak menyangka bahwa wanita itu memiliki wajah yang begitu cantik. Akan tetapi, meski matanya terpaku pada wajah cantik tak tertandingi itu, pemuda itu tetap berkata dengan dingin, ayo pergi. Wanita ras iblis, apa motifmu menyelinap ke kota guntur langitku? Kalau bukan karena cermin ilahi Tuan Bensau yang memperlihatkan wujud aslimu, aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada kota guntur langitku. Daki segera membuka mulutnya dan menjelaskan, meskipun aku iblis, aku datang ke kota guntur langit untuk mencari seseorang. Aku sama sekali tidak punya niat jahat. Menemukan seseorang. Huff. Mendengar penjelasan Daki, pemuda itu mendengus dingin dan berkata, Sudah lama aku mendengar bahwa wanita iblis dari klan iblis penuh dengan tipu daya. Bagaimana mungkin ada seseorang di kota petir langit milikku yang kau cari? Tuan Bensau menduga bahwa tragedi yang terjadi di kota petir langit milikku beberapa hari yang lalu mungkin disebabkan oleh wanita iblis sepertimu. Tidak, bukan aku. Daki buru-buru menjelaskan, aku baru saja mendengar bahwa seorang wanita diperkosa dan dibunuh beberapa hari yang lalu. Aku juga seorang wanita. Bagaimana mungkin aku yang melakukannya? He he, kalian orang-orang ras iblis, apakah ada yang tidak akan kalian lakukan? Tuanku, wanita iblis itu tampaknya telah menemui masalah. Si Feng dan dua orang lainnya masih berjalan di depan ketika mereka mendengar suara dari belakang mereka. Orang tua itu menoleh dan melapor kepada si Feng. Oh, mendengar perkataan lelaki tua itu, si Feng mengeluarkan suara, oh, pelan dan memperlihatkan ekspresi penasaran. Ia lalu berbalik dan berkata kepada lelaki tua itu dan King Yan. Ayo pergi dan lihat. Mem, oke. Baik, tuanku. King Yan dan lelaki tua itu menanggapi dan mengikuti ketiganya kembali ke tempat asal mereka. Mereka berjalan menuju Daki dan pemuda berjubah umu itu. Wanita iblis, kau tidak perlu berdalih lagi. Datanglah kepada Tuan Ben Sao dengan jujur. Jika kau benar-benar tidak melakukannya, Tuan Ben Sao pasti akan membersihkan namamu. Pada saat ini, pemuda berjubah umu itu berkata kepada Daki dengan nada yang benar. Wanita itu sangat cantik. Dia sebenarnya wanita iblis. Siapa pria itu? Kau membuatnya terdengar begitu baik, tetapi aku melihat bahwa matamu tidak pernah lepas dari wanita iblis itu. Kau pasti sedang memikirkannya. Set, pelankan suaramu. Kau berisik sekali. Kau mau mati. Anda tidak kenal orang ini. Kalian pasti pernah mendengar tentang putra suci tanah suci Dewa Petir, Leilin, kan? Putra suci Dewa Petir. Dia, dia ada hubungan darah dengan putra suci Leilin. 1888 Mengembalikan kepolosannya. Jika wanita klan iblis ini pergi bersama Leidu, akan aneh jika dia masih memiliki kepolosannya. Benar sekali, benar sekali. Melihat matanya, siapa yang tidak tahu apa yang ingin dia lakukan terhadap wanita klan iblis ini. Meskipun semua orang sangat menyadarinya, siapa yang bisa menghentikannya, Leidu. Dengan latar belakang Leidu, bahkan penguasa kota Guntur Langit harus memberinya kelonggaran. Benar sekali, wanita klan iblis ini akan menjadi mainannya. Cek cek cek, cantik sekali, sayang sekali. Kalau saja aku bisa mencobanya juga. Di puncak menara lonceng tinggi di Sky Thunder City, berdirilah sosok perkasa dan tak tertandingi dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia memancarkan aura yang tak tertandingi saat ia mengamati seluruh kota. Setelah itu, wajahnya terfokus pada jalanan kota. Wajahnya yang perkasa sedikit mengernyit saat dia bergumam, Leidu. Apa yang terjadi di sana? Pada saat ini, pria perkasa dan luar biasa ini membuka mulutnya, seolah-olah dia sedang bertanya pada udara di depannya. Namun, jika seseorang melihat kesekeliling, mereka akan menemukan bahwa di kehampaan di depan orang ini, ada sosok yang tampak seperti terkondensasi dari air jernih, memancarkan aura dingin. Jika seseorang tidak melihat dengan saksama, akan sulit untuk menemukan keberadaan orang ini. Melaporkan kepada tuan kota, seorang wanita klan iblis yang tak tertandingi telah muncul di kota. Leidu pasti menyukai wanita klan iblis ini dan ingin membawanya pergi. Leluhur generasi kedua ini, mendengar laporan itu, penguasa kota Guntur Langit menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebelum datang ke kota Guntur Langitku, dia dengan jujur mengatakan ingin mencari binatang buas yang menjijikan itu, tetapi bukankah dia masih memiliki perilaku seperti binatang buas itu? Lupakan saja, jangan pedulikan dia. Garis keturunan mereka sekarang seperti matahari yang mengjulang tinggi ke langit. Kita tidak mampu menyinggung mereka, tetapi kita masih bisa bersembunyi. Huh, pembunuh, di mana aku bisa menemukan pembunuhnya? Pada akhirnya, penguasa kota Guntur Langit menghela nafas dalam-dalam. Setelah cucu tetua itu meninggal, tidak ada sedikitpun jejak binatang buas itu di tempat kejadian. Tidak seorang pun tahu kapan dia memasuki Sky Thunder City atau dengan siapa dia bertemu di kota itu. Seolah-olah dia muncul entah dari mana dan tiba-tiba diperkosa dan dibunuh di Sky Thunder City. Aku datang ke kota Guntur Langit tanpa niat jahat. Pada saat ini, Daiki masih menjelaskan kepada Leidu. Dia juga tahu, jika dia benar-benar pergi dengan orang ini, dia pasti tidak akan mendapat akhir yang baik. Meskipun alam bela diri orang ini hanya dewas setengah bintang dua, pelayan tua di belakangnya memberi daisi perasaan yang tak terduga, seolah-olah dia adalah jurang tanpa dasar. Orang ini bahkan lebih mengerikan daripada naga iblis roh emasnya. Ekspresi Leidu berubah dingin saat melihat gadis cantik dari klan monster ini masih keras kepala. Dia berteriak pada Daki, Apa yang kau tunggu? Iblis, Tuan Ben Sao sudah memberimu kesempatan. Apakah kau akan pergi bersama Tuan Ben Sao? Atau apakah Tuan Ben Sao akan membawamu pergi? Ketika Leimin mengucapkan kata-kata ini dengan dingin, dia tiba-tiba melihat pelayan tua di belakangnya, Leihin, memancarkan aura kuat dari tubuhnya. Ah, segera setelah itu, teriakan lembut terdengar dari mulut daisi. Di bawah aura yang tak tertandingi itu, tubuh daisi yang lembut dipaksa untuk terus mundur. Tangkap penyihir ini dan bawa dia kembali untuk diinterogasi. Pada saat ini, Leidi memberi perintah kepada pelayan tua di belakangnya. Karena iblis wanita ini tidak tergerak oleh pendekatan yang lembut, maka mari kita gunakan pendekatan yang keras. Hari ini, dia tidak akan bisa lepas dari tanganku. Huh, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas penderitaan yang dideritanya selama ini karena tidak patuh dan menderita akibat tindakannya sendiri. Ya, Tuan Muda, ketika pelayan tua itu mendengar perkataan Leidi, tubuhnya langsung bersinar dan muncul di depan Leidi dan daisi. Wajah tuannya tampak dingin dan tampan saat dia mengulurkan tangan kanannya dan langsung meraih daisi. Naga iblis roh emas, daisi tidak mau duduk dan menunggu kematian, jadi dia menjerit pelan. Raungan, tiba-tiba, terdengar raungan naga. Di atas semua orang, cahaya kemasan bersinar dan seekor naga emas besar segera muncul. Cakar naga itu terentang dengan ganas dan terbang dengan ganas ke arah lelaki tua Leihin. Apa, apa ini, aura yang kuat sekali, naga, naga purba asli. Aku tidak menyangka wanita dari klan monster ini menyembunyikan naga sejati primordial di ruang senjata mendalamnya. Saat naga iblis roh emas muncul, para seniman bela diri di sekitarnya segera mengubah ekspresi mereka dan berseru. Bagaimana mungkin itu adalah naga primordial sejati? Ini adalah binatang iblis, naga iblis roh emas. Penampakannya hampir sama dengan seekor naga. Banyak orang percaya bahwa naga iblis roh emas ini adalah naga emas purba Hou Yi. Huff, naga iblis roh emas, pelayan tua Leihin menatap naga iblis yang menyerang dengan ganas dan mendengus menghina. Tangan kanannya, yang awalnya meraih daisi, segera meraih naga iblis itu. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, seekor binatang iblis bintang enam berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Saat mengucapkan kata-kata itu, wajah tua Leihin tampak sombong. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, mereka melihat tangan tuanya mencengkram wajah naga besar itu. Naga emas besar yang sedang menyerang dengan ganas itu tiba-tiba berhenti pada saat ini. Dia sebenarnya hanya menggunakan satu tangan untuk menghalangi serangan makhluk sebesar itu. Mengaum, raungan, 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 raungan. Raungan naga terus terdengar seolah-olah naga besar itu sedang mengaum dengan marah. Namun, pada saat ini, semua orang menyadari bahwa di bawah tangan Leihin, tubuh besar naga iblis roh emas tampaknya tidak dapat bergerak. Leihin. Namun, pelayan lama Leidi, ternyata, sangat mengerikan. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, banyak orang yang diam-diam berteriak kaget. Naga iblis roh emas, teriak daisi panik saat melihat pemandangan ini. Yang diandalkannya sekarang hanyalah naga iblis roh emas. Namun, di hadapan tetua manusia, naga iblis roh emas adalah bunuh. Pada saat ini, Leidi berteriak dingin dan memerintahkan pelayan tua di depannya. Pada saat berikutnya, tangan kanan pelayan tua yang memegang wajah naga itu tiba-tiba mengepal. Bang. Mengaum. Yang terdengar hanya suara ledakan dan raungan naga yang menyakitkan pada saat yang bersamaan. Semua orang melihat bahwa naga emas besar itu benar-benar meledak saat ini. Potongan-potongan daging naga berceceran di mana-mana. Seketika, hujan darah naga mulai turun dari langit. Naga iblis roh emas. Pada saat ini, wajah cantik daisi tiba-tiba berubah dan dia berteriak sedih. Naga iblis roh emas ini terluka saat dia masih sangat muda dan diselamatkan olehnya. Setelah itu, untuk membalas kebaikannya, dia selalu berada di sisinya. Pada saat ini, dia tidak menyangka bahwa manusia di depannya akan begitu kejam dan tanpa ampun. Mereka membunuh naga iblis roh emas dengan cara yang begitu kejam. Darah naga, daging naga, tubuh naga, tulang naga, sisik naga. Pada saat ini, seorang seniman bela diri tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera berteriak, sisik naga. Naga iblis roh emas ini dikabarkan merupakan keturunan naga sejati kuno. Jika kita melahap darah naga dan daging naganya, itu pasti akan sangat bermanfaat. Benda lainnya mungkin bisa menjadi bahan yang bagus untuk memurnikan ramuan dan artefak mendalam. Ia, benar, rebut, cepat dan rebut. Kita tidak boleh kehilangan materi seperti itu. Kita hampir mengacaukan rencana kita. 1889 Banyak sekali orang yang tidak tega menyaksikan kejadian tragis dan berdarah atas kematian naga roh emas. Akan tetapi, saat mereka melihat orang-orang berebut darah, daging dan tulang sang naga, banyak orang tersadar dan menyingkirkan rasa enggan mereka saat bergabung dalam perebutan yang heboh itu. Pada saat ini, yang ada di mata mereka hanyalah darah, daging, tulang, dan sisik naga. Alangkah indahnya hujan darah. Menghadapi tetesan darah dan bau darah pekat yang memenuhi udara, bibir Lady melengkung membentuk senyum dingin saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju wanita ras iblis, Daki. Kau, kau, jangan mendekat. Mendengar suara Lady, dia menundukkan kepalanya dan melihat sosok ungu berjalan ke arahnya. Adegan berdarah dan menyedihkan dari kematian naga iblis roh emas masih terngiang di benak daisi. Matanya yang indah masih terbuka lebar di wajahnya yang sangat cantik saat dia menatap sosok ungu yang mendekat selangkah demi selangkah. Tubuhnya yang halus mulai mundur sekali lagi. Melihat pemuda manusia ini, Daki benar-benar takut. Sekarang naga roh emas telah mati, dia benar-benar kehilangan dukungannya. Dia hanya merasa tidak berdaya. Gadis iblis, mungkinkah kau masih ingin melawan Tuan Bensau? Naga iblis itu tidak perlu mati. Alasan mengapa ia mati adalah karena kamu tidak menaati Tuan Bensau. Dari raut wajah dan auman Daki, Lady dapat merasakan bahwa hubungan antara gadis iblis dan naga iblis itu tidak biasa. Oleh karena itu, dia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk memprovokasi gadis iblis itu. Aku, kata-kata Lady memang efektif. Setelah dia selesai berbicara, tubuh Daki yang halus bergetar dan dia berhenti mundur. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Seolah-olah garis pertahanan di hatinya telah dipatahkan oleh kata-kata Lady. Wajahnya yang cantik menjadi semakin sedih saat tubuhnya yang halus berdiri di sana tanpa bergerak. Huff! Hah! Mendengar kemunculan Daisy, Lady mendengus dingin. Tak lama kemudian, dia membuka mulutnya dan tertawa. Tepat pada saat ini, Lady yang perlahan mendekati Daki, mengulurkan cakarnya dan meraih ke arahnya. Pelayan tua, Lei Hin, tidak menyerang lagi setelah membunuh naga Roh Mas. Namun, dia tidak berani ceroboh. Dia menjaga sisi Lady dengan waspada jika terjadi kecelakaan dan siap menyerang kapan saja. Bagaimanapun, tingkat kultivasi wanita iblis itu adalah dewa setengah bintang 4, sedangkan Lei itu hanya dewa setengah bintang 2. Saat tangan Lady semakin dekat ke Daisy, seringai di wajah tampannya semakin lebar. Tepat saat tangannya hendak meraih wajah cantik Daisy, sebuah tangan muda tiba-tiba terjulur dari belakang Daisy dan meraih tangan Lady. Setelah itu, terdengar suara muda dan dingin, Ben Sao tidak ingin berjuang demi wanita sepertimu, tapi Ben Sao tidak tahan melihat tindakan tercelah seperti itu. Daisy yang tadinya linglung, gemetar saat mendengar suara itu. Itu dia, itu dia. Ia, yang tidak mempunyai siapapun yang dapat diandalkan, tampaknya telah menemukan seseorang yang dapat diandalkan pada saat itu juga. Anda, siapa, siapa itu? Tepat pada saat ini, Lei Du, yang tangannya dicengkram, tiba-tiba terkejut dan meraung keras. Bukan hanya Lei Du, bahkan pelayan lamanya, Lei Yin, pun memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah tuanya. Dia sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun di balik wanita iblis tadi. Namun, pada saat ini, orang seperti itu tiba-tiba muncul tanpa dia sadari. Sungguh teknik gerakan yang aneh. Seru Lei Yin. Tangannya dicengkram dan dia meraung keras sambil melawan dengan keras. Namun, dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia melawan, dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan itu. Lei Du segera meraung pada pelayan lamanya, Lei Yin. Lei Yin Tua, mengapa kau masih berdiri di sana? Tidakkah kau lihat bahwa Guru Ben Sao sedang dipermalukan? Mungkinkah mata tua Anda benar-benar telah buta? Alasan mengapa Lei Yin tidak menyerang adalah karena dia melihat bahwa orang yang memegang tangan Lei Du bukanlah orang biasa. Orang ini masih muda, tetapi dia telah memasuki alam yang sama dengannya, alam demigod bintang tujuh. Lei Yin tidak dapat menjamin bahwa jika dia menyerang orang ini sekarang, dia dapat menyelamatkan Lei Du dengan selamat. Jika dia tidak dapat menyelamatkan Lei Du dengan selamat, dia mungkin lebih baik menunggu dan melihat saja. Terlebih lagi, orang ini sebenarnya bisa membunuh Lei Du tanpa dia sadari, tetapi dia tidak melakukannya. Ini berarti dia tidak ingin mengambil nyawa Lei Du. Memikirkan hal ini, Lei Yin menangkupkan tinjunya ke arah pemuda di belakang Daisi dan berkata dengan ekspresi serius, Yang mulia, Tuan Muda ini berasal dari Tanah Suci Dewa Petir dan memiliki status yang sangat mulia. Saya menyarankan Yang Mulia untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Begitukah, mendengar perkataan lelaki tua itu, wajah acu-ta'acu si Feng berubah menjadi senyuman saat dia menjawab. Melihat Lei Yin tidak menyerang dan malah mengucapkan kata-kata itu kepada bocah yang tampak lebih muda darinya, Lei Du menjadi semakin kesal. Dia membentak Lei Yin lagi. Orang tua, omong kosong apa yang kau bicarakan dengan bocah nakal ini? Tidakkah kamu melihat dia mempermalukan Guru Ben Sao di depan banyak orang? Tuan Ben Sao memerintahkanmu untuk melumpuhkannya sekarang juga. Lumpuhkan tangan anjingnya terlebih dahulu. Cepat! Siapa orang ini? Dia benar-benar berani muncul saat ini untuk pamer. Dia mungkin dari tempat lain. Aku ingin tahu kekuatan mana yang menguasai kota petir langit ini. Dia bahkan tidak melihat siapa yang telah disakitinya. Ya, dia mungkin ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan si cantik. Sejujurnya, saya juga ingin menyelamatkan keindahan ini, tetapi saya harus tetap hidup untuk melakukannya. Menyinggung Lei Du. Ini, saat dia mengetahui kebenarannya, dia pasti akan menyesalinya. Huh, sungguh menyedihkan. Mungkinkah dia baru saja tiba? Mungkinkah dia tidak melihat bahwa naga iblis roh emas yang gagah perkasa itu dengan mudah dibunuh oleh pelayan lama Lei Du, Lei Yin? Mayat dan darah naga iblis roh emas kini telah dirampas seluruhnya oleh para pembudidaya. Pada saat ini, kerumunan kembali memasuki kerumunan untuk menyaksikan kejadian yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat orang baru muncul, mereka terus berdiskusi. Kaca! Tiba-tiba, terdengar suara yang sangat jernih dan tajam. Banyak sekali orang yang gemetar saat suara renyah itu terdengar. Mereka tidak menyangka bahwa tangan yang menjepit cakar kanan Lei Du benar-benar akan menjepit pada saat ini. Suara renyah tadi adalah suara cakar kanan Lei Du yang diremukkan. Bahkan di wajah muda Lei Du, matanya terbuka lebar, memperlihatkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan berani menghancurkan tangannya. Ah! Seketika, keterkejutan di wajah Lei Du tergantikan oleh rasa sakit yang tak tertandingi. Sebuah lolongan menyakitkan seperti suara babi yang disembelih tiba-tiba terdengar pada saat ini. Lolongan itu mengguncang langit dan bumi. Lei Du ingin pelayan lamanya, Lei Yin, melumpuhkan tangan orang ini, namun dia tidak menyangka tangannya akan lumpuh. 1890. Pelayan tua Lei Yin tidak menyangka bahwa pemuda yang berada di alam yang sama dengannya ini berani menghancurkan tangan Lei Du. Dia telah memberitahu Lei Du dengan sangat hati-hati bahwa tuan muda ini memiliki status bangsawan dan bukanlah seseorang yang bisa mereka singgung. Dia sudah mengatakan itu, tapi Lei Du masih berani. Ah! 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 Gelombang lolongan yang sangat menyakitkan terus terdengar dari mulut Lei Du. Ah! Itu! Wah! Aku ingin kau mati dengan kematian yang mengerikan. Ah! Orang-orang di sekitar tercengang saat ini. Mereka semua bertanya-tanya apakah mereka salah lihat saat ini. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah Lei Du di depan mereka adalah Lei Du palsu. Bahkan pelayan tua, Lei Yin, yang dikabarkan telah mencapai alam demigod bintang tujuh, adalah Lei Yin palsu. Wah! Beraninya kamu! Kau benar-benar tidak ingin hidup lagi! Lei Yin meraung marah. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sekarang karena Lei Du dalam keadaan seperti itu. Sosok Lei Yin melesat dan melesat ke arah si Feng bagaikan sambaran petir. Sebelum dia tiba, kekuatan kipetir yang dahsyat telah melesat ke arah si Feng. Huff! Kekuatan kipetir. Merasakan energi kipetir yang mengalir ke arahnya, si Feng mendengus dengan jijik. Pria ini berani menyerangnya dengan energi kipetir. Di bawah guntur iblis yang ganas di tubuhnya, energi kipetir menghilang seketika. Petir Lei Yin tidak setingkat dengan petir si Feng. Itu seperti membandingkan semut dengan gajah. Karena kau ingin membunuh tuan muda ini, maka kau bisa mati saja, orang tua. Sebelum si Feng sempat menyelesaikan kalimatnya, terdengar teriakan tua dan serak. Ah! Tiba-tiba, semua orang mendengar teriakan tua dan serak. Suara ini adalah, adalah suara Lei Yin. Lei Yin, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi barusan? Teriakan Lei Yin, mungkinkah pemenangnya telah diputuskan begitu cepat? Lei Yin adalah seorang ahli dari alam demigot bintang tujuh. Pemuda ini masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Lei Yin? Mungkinkah, mungkinkah seorang ahli diam-diam campur tangan? Kecepatan Lei Yin begitu cepat sehingga dia menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, sosok tua muncul di depan si Feng. Itu adalah pelayan tua, Lei Yin. Di bawah tatapan mata orang banyak, mereka melihat sosok tua itu perlahan jatuh ke belakang. Dengan suara keras, dia jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan lapisan debu tebal. Setelah itu, banyak orang menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Mereka merasakan bahwa pelayan tua dari keluarga Lei, yang dikabarkan berada di alam demigot bintang tujuh, benar-benar telah kehilangan auranya. Dia benar-benar meninggal begitu saja. Di sisi lain, wajah pemuda itu masih dingin dan tampan. Seolah-olah dia acuh tak acuh. Tangannya masih memegang tangan Lei Yin yang hancur. Ah, 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 Lei Yin masih melolong kesakitan seperti babi yang disembeli. Pada saat ini, wajahnya yang kesakitan dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Dia sudah merasakan bahwa lelaki tua itu, Lei Yin, telah meninggal. Pelayan tua yang telah mengikutinya, yang telah membiarkannya berpura-pura menjadi babi untuk memakan babi, yang telah membiarkannya bersikap tangguh berkali-kali, dan yang telah membiarkannya bersikap bersemangat berkali-kali, ternyata telah mati begitu saja. Pada saat ini, hati Lei Yin langsung dipenuhi rasa takut. Segera setelah itu, dia berteriak ke langit. Lei Yin. Cepatlah muncul. Cepatlah muncul. Cepatlah selamatkan Master Ben Sao. Ah, Lei Yin. Tuan kota-kota Guntur Langit. Lei Yin. Tuan kota. Banyak sekali orang yang dapat mendengar nama yang diteriakan Lei Du sambil kesakitan. Di kota Guntur Langit, satu-satunya orang yang mampu meneriakan nama penguasa kota Guntur Langit, Lei Yin, dengan lantang, mungkin adalah status dan latar belakang Lei Du. Si Feng sama sekali mengabaikan teriakan Lei Du. Setelah itu, dia berbicara lagi dengan nada meremehkan, Huf, dasar sampah. Membunuhmu akan benar-benar mengotori tangan Ben Sao. Kau akan benar-benar menjadi sampah, agar tidak menindas orang baik di masa depan. Enyahlah. Saat mengucapkan kata-kata itu, tangan kanan Si Feng akhirnya mengendur. Tak lama kemudian, orang banyak melihat bahwa tangan yang telah diremukkan oleh pria kejam itu telah terluka parah. Darah menetes darinya, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu tadinya sebuah tangan. Ark, sesaat kemudian, rangan menyakitkan terdengar dari mulut Lei Du. Tubuh Lei Du tiba-tiba bergetar lagi, diikuti oleh suara, pop. Ini, suara ini. Ini, ini. Lei, dan Tian Lei Du, telah rusak. Lei Du, sepupu putra suci tanah suci dewa petir, Lei Du, telah lumpuh. Gelombang teriakan kaget dan tak percaya terdengar terus-menerus dari segala arah. Bagi mereka, lumpuhnya dan Tian Lei Du bahkan lebih mengejutkan daripada terbunuhnya Lei Yin. Tangan kanan Lei Du lumpuh. Dengan bantuan tanah suci dewa petir, seharusnya masih bisa diperbaiki. Namun, dan Tiannya hancur total, dan dia akan benar-benar menjadi sampah. Semua usahanya selama beberapa dekade terakhir akan sia-sia. Ah, tidak, tidak, tidak. Pada saat ini, Lei Du mengeluarkan raungan sedih yang tak tertandingi, seolah-olah dia tidak bisa menerima semua yang telah terjadi padanya. Bagi seorang kultifator, ketika dantiannya hancur dan menjadi seonggok sampah, rasa sakit seperti ini bahkan lebih tak tertahankan daripada kematian. Mirip dengan testis lembut seorang pria yang ditendang hingga meledak. Meskipun ada legenda di dunia bahwa pengobatan dewa sejati dapat memperbaiki dantian dan memulihkan daging dan tulang orang mati, itu hanyalah legenda. Bahkan jika tanah suci dewa petir memiliki obat dewa sejati, bahkan jika identitas Lei Du tidak sederhana, mereka mungkin tidak akan menggunakannya padanya. Lei Yu, Lei Yu, Lei Yu, jangan bilang kau sudah mati. Dalam amarah dan kesakitan, Lei Yu meraung ke langit lagi, meneriakan nama penguasa kota Guntur Langit, Lei Yu. Di puncak menara lonceng, penguasa kota Guntur Langit, Lei Yu, masih berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah kerumunan. Akan tetapi, pada saat ini, mendengar suara gemuruh yang terdengar seperti raungan kemarahan binatang buas dari bawah, Lei Yu tampak bersikap acuh-ta'acuh. Tuan kota, apakah kau masih tidak akan bergerak? Melihat Lei Yu masih tidak bergerak, orang yang tampaknya telah terkondensasi oleh air jernih itu bertanya. Tidak akan bergerak. Mendengar perkataan orang itu, Lei Yu menggelengkan kepalanya perlahan. Kemudian, dia perlahan membuka mulutnya lagi dan berkata kepada orang di kehampaan di depannya, seorang ahli yang tak tertandingi telah datang ke kota Sky Thunder. Ahli yang tak tertandingi, mendengar perkataan Lei Yu, manusia air itu berseru kaget. Orang di depannya adalah ahli dewa setengah bintang sembilan. Di matanya, ini adalah ahli yang tak tertandingi. Namun, pada saat ini, dia benar-benar menyebut orang itu sebagai ahli yang tak tertandingi. Lalu, seperti apakah keberadaan orang tersebut di atas dewa setengah bintang sembilan?